Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Oni di jual plus tukang jual plus sebelum menonton jangan lupa subscribe like share dan komen waktu kali ini saya dapat permintaan yang agak aneh ya minta pangkas rambut apa dek saya tanya rambut gantung saya kurang tahu jenis model ini akhirnya saya tanya pangkas rambut gantung itu seperti apa terus temennya beteng kayak gini masuk ternyata yang belakang didel atau enggak ada gradasinya gitu dengan rambut adik ini yang belakang belum terlalu panjang jadi kalau untuk model gantung masih belum gantung hasilnya kini saya langsung gunakan got nomor satu setengahnya langsung satu setengah saya saya bosok atau saya cukur separuh kayak buah teper gitu dengan ukuran sepatu satu setengah saya datangkan saya lihat contohnya temennya ada di belakang kata adik ini ngetrend sekali potongan gantung saya suka saja potong kayak gini pun gampang enggak ada gradasinya tinggal del-del-del saja ini setelah saya bosok dengan sepatu satu setengah langsung saya buat garis outline atau garis batas bawah itu untuk merapikan bagian bawah sebelum saya tipiskan tujuannya biar saya enggak enggak menipiskan semua dari bawah tanpa rambut jambangnya rambut 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 yang halus itu saya hilangkan dulu setelah itu baru saya tipiskan atau saya bersihkan dengan tepatu nomor satu anaknya ketawa-ketawa terusnya bebi kayaknya ini sudah keling-ling nyari tukang cukur katanya hai oke loh biar apa-apa jauh baru-jauh baru-jauh lanjut saya gunakan sepatu nomor satu ini saya bosok saya gunakan teknik sungkit supaya langsung terbentuk gradasi atau graduation push banyak kalau saya melihat rambut ini di batu plop bagus atau French crop atau kalau enggak dibuat medium fade itu bagus menurut saya banyak rambutnya enggak kuatku gitu rambutnya agak ekal enak tebal bagus menurut saya buat outline untuk menurut saya objekong bagian samping jadi yang enggak ada gradasinya itu enakkan saja ya gantung gitu kalau yang sampai-samping tetap saya buat ada gradasinya kalau enggak ada gradasinya nanti kalau dilihat orang waduh pangkas dimana pangkas di batu berkus silahkan nanti reputasi saya disini makanya saya usahakan yang samping tetap ada gradasinya baru yang belakang nanti saya buat gelantung itu gelorik karakter rambutnya bagus ini kalau sudah ditata model apa saja itu enak biasanya rambut anak seumuran begini kan susah ditata tapi rambut ini bagus charakternya ikal 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 enggak keriting gitu ya ikal ikal bagus gitu terus ini panjangnya juga merata jadi saya rapikan bagian atas penerangkan buruk ini saya rapikan saya ratakan supaya panjangnya sama ini bukan tutorialnya teman-teman saya membagikan saja barangkali nanti teman-teman ada yang permintaan cukur gantung mas kurang lebih seperti yang saya lakukan ini ke arah kebalikannya yaitu ke kanan dan kiri saya menggunakan lagi yang masih panjangnya belum rata saya ratakan intinya ya dirapikan saja rapikan menurut kita bagus cara kita tukang cukur pasti kita punya pet apa ya itu lah bedoman ketipisan ya bedoman atau apa ya punya acuan ya acuan punya acuan bagaimana bagi saya tapi tetap sesuai model yang diinginkan khas tawar cuman kalau bisa kita arahkan arahkan saja yang lebih baik terhubung ini anak kecil loh kalau saya arahkan gini-gini yang nanti nggak balik lagi ke sini oke lah terserah mau minta pangkat kunjung saya lakukan saya cukur bunuh comu badan nanti ngerundel di rumah saya rapikan sampai enggak ada yang pandang pendek-pandang pendek nggak jelas gitu saya rapikan saja cara ini mudah enak hasilnya pasti rapi ini enaknya juga nggak minta digunungi selesai atau untuk penyipis ya jadi cukup depan lagi saja itu saya rapikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati